Intro Pemirsa Sabtu malam nanti debat kelima atau debat pamungkas akan digelar jelang Pilpres 2019 dan kita akan melihat bagaimanakah data dan faktanya berikut ini Data yang fakta yang pertama Pemirsa, bagaimana sebenarnya format debat kelima Pilpres 2019 akan kami jabarkan Kita simak Lokasi debat seperti di debat-debat sebelumnya, lokasinya akan diadakan di hotel-hotel ternama di Ibu Kota Jakarta dan kali ini akan dilakukan di Hotel Sultan Jakarta pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya dengan tema debat ada 3 tema atau 3 hal besar yang akan dikemukakan Yang pertama ekonomi dan kesejahteraan sosial, perdagangan dan industri, serta keuangan dan investasi Fakta selanjutnya mengenai format debat kelima, Pilpres 2019 ini nanti akan ada 6 segmen dengan pembagian subtema Atau pembagian pemaparan di setiap segmennya Segmen pertama akan memaparkan visi, misi dan program yang berkaitan dengan tema debat Lalu segmen 2 dan 3 nanti ada pendalaman visi, misi dan juga program dari kedua paslon Segmen 4 dan 5 ini akan memaparkan kedua paslon saling bertanya dan juga yang lain akan menjawab Segmen selanjutnya yakni segmen ke-6 akan ada pernyataan penutup Lalu doa bersama untuk penutupan dan para ketua para pol paslon naik ke atas panggung untuk menunjukkan komitmen mereka Agal Pilpres 2019 ini akan berlangsung dengan aman dan juga damai Segmen ke-6 juga akan menghadirkan ketua KPU, ketua Bawaslu dan ketua DKPP Menutup perhelatan debat dan kampanye dan tentu saja menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan pemirsa kita juga akan melihat kata apa saja yang menjadi trending topic atau trending di media sosial Twitter Dan pemirsa ternyata kata yang paling mendominasi adalah pemerintahan Dilan Yang sempat dilontarkan oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo Kita simak Di bidang pemerintahan Kedepan diperlukan pemerintahan Dilan Digital melayani Oleh sebab itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik Nah mungkin Anda juga sempat ingat pemirsa dalam debat keempat Capres Prabowo Subianto justru marah-marah saat pidatonya Tentang pertahanan diketawakan oleh penonton debat Kita simak Dapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah Bukan salah Bapak Salah gak tau saya Elit ya yang ketawa Kenapa kalian ketawa pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa Lucu ya Kok lucu Jadi Saya berpendapat Kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita Kalau Ada negara asing kirim pasukan hari ini Ke salah satu wilayah kita Saya kira Kita berada dalam posisi yang sangat lemah Menjelang debat Pak Mungkas Kami akan membahasnya Dan saya akan kembalikan ke Kevin Egan Silahkan Kevin dengan pembahasannya Terima kasih atas data-datanya mengenai debat yang akan berlangsung nanti malam Dan juga sedikit mengenai debat yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu Pemirsa memang debat kelima Pilpres 2019 akan digelar pada hari ini pada Sabtu malam Debat Pak Mungkas ini akan menjadi senjata bagi kedua pasangan Untuk meng-guide undecided voters yang jumlahnya cukup signifikan Nah apakah akan ada kejutan pada debat kali ini Dan apa pengaruhnya terhadap calon pemilih Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari Mas Kodari selamat pagi terima kasih terhadap semua kami Selamat pagi Mas Kodari ini namanya debat Pak Mungkas Apakah kemudian efeknya juga akan memiliki efek pamungkas? Saya kira ada dua kacamata ya Untuk melihat acara debat nanti malam Pertama kacamata visi-misi program calon presiden, wakil presiden Dalam konteks itu tentu amat sangat penting untuk melihat acara debat nanti malam Karena memang visi-misi dalam kampanye itu paling nampak pada cara kampanye yang namanya debat Kalau kita bicara misalnya Bali Hus, Pandu, Twitter Itu iklan televisi yang cuma 30 detik Kita susah untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan nuansa dan program Terutama untuk tema-tema yang agak rumit seperti nanti malam Kan temanya ekonomi, investasi, perdagangan itu sudah susah Tapi dari kacamata elektoral saya melihat agak sulit untuk terjadi sebuah kejutan Karena apa? Karena pertama kita sudah melakukan beberapa kali survei pasca debat Dan ternyata memang dalam survei tersebut Pak Jokowi itu unggul ya Hampir mutlak Baik penilaian secara umum maupun penilaian secara aspek-aspek yang sifatnya lebih spesifik Pak Prabowo itu saya ingat cuma unggul pada segi penampilan fisik ya Mungkin karena cara berpakaiannya lebih formal pakai jas dan seterusnya Tapi kalau bicara konten, bicara komunikasi, bicara penilaian secara umum Pak Jokowi konsisten untuk unggul dari satu debat ke debat yang lain Nah itu berbeda dengan Pilkada Jakarta misalnya Di Pilkada Jakarta awalnya AHY itu sempat leading menjadi rising star Elektabilitasnya naik signifikan Tapi begitu ada acara debat bersama dengan Basuki Cahyapurnama Bersama dengan Anies Baswedan Langsung penampilan AHY itu drop, rontok begitu Nah begitu lihat debat penampilan AHY dalam acara debat Penilaian kepada AHY menjadi turun sehingga akhirnya elektabilitasnya juga mengalami stagnasi Bahkan mengalami penurunan Nah kalau situasi seperti di Jakarta ini terjadi dalam Pilpres 2019 Mungkin tidak? Sampai sejauh ini tidak kelihatan begitu Dan saya tidak melihat adanya peluang Dimana pada debat yang terakhir ini Debat Pak Mungkas ini akan muncul sebuah kejutan-kejutan yang baru ya Saya kira kita dari tema-temanya kita sudah bisa memprediksi Alam pikiran Pak Prabowo Apa yang akan disampaikan Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang baru Dan karena dia bukan sesuatu yang baru Maka kemudian tidak muncul efek kejutan Atau efek pamungkas yang tadi Anda sampaikan Baik, Mas Kodari tapi kalau untuk undecided voters nih Kan kalau survei Indobarometer 15-21 ini undecidednya 17,2% Ini kan berarti paling tidak cara terakhir nih Untuk melihat kedua pasangan calon Benar kayak gitu gak? Jadi begini, dari 15% itu sebetulnya Mayoritas 75% itu sudah punya pilihan Tapi merahasiakan jawabannya Jadi undecided asli itu cuma 4-5% saja Kita kan menggunakan simulasi surat suara Simulasi surat suara itu ada yang mencoblos 01, ada yang mencoblos 02, ada yang tidak mencoblos Tidak mencoblos itu ketika kita tanya 75% sebetulnya sudah punya pilihan Tapi tidak mau menyampaikan Tidak mau menyampaikan kepada surveyor begitu Dan kalau kita lihat di lembaga-lembaga yang lain itu juga sebetulnya konsisten saja Notabene yang namanya undecided itu cuma sekitar 5-4 maksimal 6% Sehingga sebetulnya yang sedang diperbutkan dalam pengertian betul-betul belum memutuskan itu Angkanya kecil sekali Dan hemat saya kalau lihat polanya Yang undecided ini pun pada ujungnya akan membuat keputusan dengan menggunakan variable-variable Dan dengan pola yang sama dengan teman-teman mereka dengan sesama pemilih yang sudah memutuskan terlebih dahulu Jadi yang membedakan undecided dengan undecided ini cuma soal timing saja Ada yang dari jauh-jauh hari sudah, ada yang maunya belakangan Tapi alasan mereka memilih itu ya kurang lebih sama Pertama misalnya tingkat kepuasan kepada calon pertahanan Yang kedua penilaian kepribadian, penilaian kemampuan Jadi sebetulnya sih ya menurut saya ya Memang efek debat dalam kaca mata elektoral itu kemungkinan tidak terlalu banyak Mas Kudwari, untuk yang sudah punya pilihan tapi kemudian memilih merahasiakan Ini condong ke 01 atau 02? Kalau kita melihat terdistribusi secara proporsional ya Condong secara proporsional Kalaupun misalnya tidak proporsional itu terbaginya kurang lebih sama saja Karena memang sekali lagi yang undecided ini sebetulnya Yang merahasiakan jawaban ini sebetulnya Polanya itu tidak berbeda jauh dengan saudara-saudara mereka yang Atau teman-teman yang memang menyatakan pilihannya Oke, tapi paling tidak tidak akan memberikan kejutan yang besar begitu ya Saya tidak melihat adanya unsur kejutan Apalagi begini, kampanye kita kali ini Ini panjang sekali, 6 bulan Ini berbeda dengan tahun 2014 yang cuma 1 bulan Dan dalam perjalanan selama kurang lebih 5 bulan Atau 5 bulan setengah sudah berjalan ini Praktis tidak terjadi pergeseran yang signifikan Antara dukungan kepada 01 dan 02 Jadi saya melihat memang sudah ada semacam katakanlah Pola dukungan yang ajak dari pemilih kepada masing-masing kandidat Baik penilaian, baik yang disebabkan oleh penilaian sifatnya rasional Seperti kepuasan kinerja dan seterusnya Maupun juga karena dari 01 telah menjawab serangan-serangan dari 02 Baik, Mas Kodori kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya Kementerian dan kewana-wana tetap sama kami Kembali kita lanjutkan diolong kita Mas Kodori, meskipun mungkin memang tidak memberikan efek elektoral yang cukup banyak Tapi kan ini kan langkah terakhir Tiap pasangan kan harus all out lah Paling tidak teorinya seperti itu ya Apakah memang nanti debat akan berlangsung seperti demikian Paling tidak semua capers mengeluarkan semua senjata yang mereka punya Langkah terakhir, bahkan mungkin saja menanyakan pertanyaan-pertanyaan di luar tema Menurut saya sih harusnya acara debat kali ini pun tetap menjadi andalan Pak Jokowi ya Karena apa? Karena temanya itu ekonomi kesera Kemudian perdagangan industri investasi Jadi tema besarnya itu adalah soal kesera Nah ciri khas Pak Jokowi ini saya lihat adalah Dia ketika menjadi presiden Dia fokus kepada hal-hal yang sifatnya mendasar atau pokok kebutuhan dasar Misalnya mengeluarkan kartu Indonesia Sehat Persoalan kesehatan adalah persoalan mendasar Semua orang pasti memerlukan pelayanan kesehatan Kedua pendidikan dengan kartu Indonesia pintar misalnya Lalu kemudian ya dana desa, PKH dan seterusnya Jadi harusnya pada aspek ini Pak Jokowi dalam tanda kutip akan lebih unggul dibandingkan dengan Pak Prabowo Termasuk ketika masuk kepada isu yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat Ekonomi pada hari ini itu ujungnya dua Pertama Sembako Mahal Kedua Lapangan Kerja Nah itu pun juga sudah dijawab oleh Pak Jokowi Dengan tiga kartu barunya itu Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja Jadi praktis sebetulnya serangan Pak Prabowo selama ini sudah dijawab oleh Pak Jokowi Nah Pak Prabowo dan Pak Sandi itu mengeluarkan Katakanlah satu kartu KTP gitu Isinya semua pelayanan sosial Sebetulnya KTP itu dengan jurus seperti ini Sebetulnya sedang mengaminkan Setuju dengan programnya Pak Jokowi Cuman kartunya pakai KTP Berbeda dengan Pak Jokowi dan Pak Amin ya Yang ada beberapa kartu Nah yang kedua menurut saya akan menarik adalah perdebatan lama Mengenai satu impor Jadi Pak Prabowo mengatakan kita tidak akan impor Kita pengen elaborasi seperti apa dari Pak Prabowo Ini akan sangat-sangat menarik menurut saya ya Karena Pak Prabowo sendiri bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya pribadi Apakah kemudian tidak akan pakai kuda impor Atau mobilnya tidak pakai mobil impor Karena kita lihat itu yang beliau pakai selama ini Yang ketiga bicara mengenai industrialisasi Jadi ekonomi-ekonomi di dunia ini pada umumnya Dari pertanian masuk industrialisasi Kemudian sekarang masuk ke ekonomi teknologi informasi Nah Indonesia ini kan selalu dikatakan mengalami deindustrialisasi Strategi ke depan seperti apa? Apakah mau meningkatkan industrialisasi Atau mau langsung loncat kepada teknologi informasi Itu saya kira yang menarik untuk kita dengarkan nanti malam Tapi akan ada serangan-serangan personal lagi tidak? Mas Kodari? Susah diduga ya Pertama itu pasti senjata rahasia Jadi sangat dijaga rapat-rapat oleh tim kampanye Atau tim sukses Yang kedua Biasanya semacam itu juga bagian dari dinamika panggung Jadi tiba-tiba spontan keluar pernyataan-pernyataan Seperti yang kita tidak mungkin duga Walaupun serangan-serangan atau hal-hal yang menarik itu Saya kira akan lebih banyak kemungkinan kita lihat dari Pak Prabowo Karena memang emosinya kan cenderung lebih meledak-ledak Saya kira bukan acting Eh jangan ketawa Itu bukan sesuatu yang dirancang dari awal Tapi memang pembawaan Pak Prabowo seperti itu Karena kita melihat dia beberapa kali mengeluarkan gestur yang semacam itu Nah ini kan hal-hal yang seperti ini nih yang biasanya viral nih Iya, iya, iya Yang kayak gini nih yang mempengaruhi elektrol tidak? Nah pada titik ini saya katakan agak sulit bahwa acara debat ini akan mempengaruhi pemilih yang undecided ya Karena sebetulnya atau yang sudah memutuskan Karena sebetulnya kalau kita melihat Misalnya ada survei dari SMRC Yang nonton debat 35% Pada tanggal 30 Maret kemarin Lalu ditanya, siapa yang unggul? Siapa yang lebih baik? Jokowi 57, Prabowo sekitar 35 Itu mirip dengan angka elektabilitas Jadi kemungkinan penonton debat ini cuma mengkonfirmasi dukungannya saja Hanya mempertebal imannya saja Jadi begitu melihat Pak Prabowo kemarin misalnya Marah ya, ada yang kutip ya Pendukung 01 melihat Pak Prabowo seperti itu akan mengatakan Tuh orangnya emosional Jangan dipilih Nanti kalau presidennya dia nanti kita gak boleh ketawa lagi kan begitu Tapi dari pendukung 02 begitu lihat Pak Prabowo Nah itu pemimpin tegas Memang kita memerlukan ketegasan seperti ini Jadi ya apapun yang ditampilkan oleh kandidat Menurut saya akan mendapatkan tepuk tangan dari pendukung masing-masing Baik, Mas Kodori terakhir Kalau misalnya memang debat tidak banyak berpengaruh terhadap elektoral Yang akan berpengaruh terhadap elektoral itu apa? Kampanye terbuka nanti sore di GBK atau apa sebetulnya? Saya pribadi per hari ini ya cuman bisa mengatakan Ya kalau ada kejutan Ada sesuatu yang di luar dugaan kita Nah karena judulnya kejutan Saya juga gak bisa mengatakan apa-apa Karena agak sulit untuk merumuskan Apa ya yang bisa mengubah? Karena acara kampanye kita ini lama sekali 6 bulan Praktis ibaratnya pertarungan Semua jenis senjata itu udah dilempar Parang sudah dilempar, granat sudah dilempar Nuklir pun juga sudah dilempar Tapi angkanya begini-begini saja Jadi agak sulit untuk membuat prediksi Apapun juga pada hari ini Yang variable yang bisa membuat perubahan Memang kemudian muncul misalnya ada Dialog dan dukungan dari Ustadz Abdul Somad Misalnya kepada Pak Prabowo Tetapi orang bisa mengatakan Oke dia memang populer Tetapi kalau ada Kiai paling populer pada hari ini di Indonesia Namanya bukan Abdul Somad Tapi Maruf Amin Karena Maruf Amin lah Kiai Yang dalam 6 bulan ini muncul setiap hari di media Sehingga akhirnya susah juga mengatakan Bahwa Abdul Somad akan bisa memenangkan Prabowo Misalnya begitu Atau Gatot Nurmantio kan Ya Pak Gatot Panglima Tapi mantan Sekarang udah ada Panglima baru Baik Kita nantikan bersama Apakah memang ada kejutan atau tidak Mas Kodari Terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton